Intro Hai sahabat komuniti dimanapun berada Semoga semuanya sehat selalu Dari mana dan kemana Dari Bekasi ke Jakarta Senang kita bisa berjumpa Dalam diskusi anak muda Asik Hari ini di depan saya Sudah ada beberapa anak muda yang luar biasa Nah mungkin kita perkenalkan Silahkan dengan siapa nih? Boleh, aku dengan Gloria Oke, ini siapa? Dan aku dengan Anissa Nah itu dengan? Aku Olivia Oke Ini keren nih Hari ini kita kedatangan Anak-anak muda yang luar biasa Yang kreatif, yang smart Mereka ingin membangun entrepreneurship Nanti kita akan diskusi banyak hal dengan mereka Nah Ini saya Melihat kopi Kopi ini Mereknya Brandnya Adalah CM Tapi saya gak tau nih CM-nya ini apa nih? CM-nya apa nih? CM ini apa? Haa Kira-kira apa nih? Kira-kira Jadi ini nih Pak CM ini Itu singkatan dari Cewek Mandiri Oke Kenapa cewek Mandiri? Karena kita semua Cewek-cewek nih Jadi buat kalian semua Yang orang-orang Cewek-cewek Nah istilah katanya Yang lagi diputusin cinta Terus juga yang mau pencari rupiah kan Kalian bisa langsung ikut join Ini prolog aja udah promo Panas banget ya Iya betul Betul itu Kemudian ini yang jalanin siapa nih? Nah kita juga punya strukturnya Pak Struktur manajemen kita Mau tau Direktur kita siapa? Nah Aduh Udah cantik begini Ini dia Direktur CM Cewek Mandiri ini Namanya Iya betul Bu Gloria Sombong banget Nah disini juga Kedatangan Marketing kita Yaitu Mbak Anissa Nah kalau untuk Finance Terus juga untuk GM-nya Dia lagi Berhalangan Pak Jadi dia gak ada disini Dan untuk saya sendiri Saya adalah operasional Dari CM ini Gitu Kumpulan Kumpulan dari wanita-wanita yang mandiri Gitu ya Betul Nah mungkin buat Sahabat semat di luar sana Dari namanya adalah Cewek Mandiri Mereka mendirikan satu bisnis Para cewek-cewek yang ingin Membentuk kemandirian Tapi di satu sisi Mereka ingin Teman-teman cewek-wanita mandiri Di luar sana Yang ingin berkolaborasi Yang ingin mengeksplor dirinya Ya betul banget Ini menjadi satu wadah Mungkin begitu maksudnya kalian Betul Bisa banget join Bisa join bersama teman-teman disini Maju bersama-sama Seperti itu Ini parah ini Baru masuk sesi pertama Udah panas promosinya Gak mau rugi banget Ini kira-kira Oke Thank you Nah berarti filosofi dari brandnya adalah itu ya Nah kemudian Yang saya pengen tanya adalah Kenapa bisa terpikirkan untuk membentuk bisnis ini Mungkin siapa yang bisa bantu Direkturnya langsung Langsung dijawab Langsung dijawab Sama Direkturnya Direkturnya dong ya Selanjutnya 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 Oke Jadi gini Sesuai sama namanya tadi Kan isinya cewek mandiri Jadi wanita-wanita tangguh Pejuang-pejuang rupiah ya Bukan wanita barisan sakit hati Beda-beda guys Beda-beda Ditanggu Ganti nama brandnya Ntar mellow dong Jadi Gak tau ya Oke Jadi kita kan tadi Udah dijelasin ada berlima Kebetulan berlima-limanya ini Karena pada masih muda semua juga ya Masih muda semua Anak-anak muda sekarang tuh kan Demennya healing Nongkrong Pasti kan ngopi ya Ya kan Eh ngopi dimana nih kita nih Ya kan Betul Dan pas banget kita juga emang Berlima sama-sama suka kopi Betul Nah akhirnya kepikiran lah Gimana kalau kita jalanin bisnis kopi aja Nah abis itu Kita mulai berpikir juga Oke gimana nih Apakah kita cari link Untuk support bisnis kopi kita Atau gimana Oke akhirnya ketemu Link Kita dapet juga wadah Kita bikin nasi kopi ini Setelah itu Biasanya kan Namanya cewek-cewek ya Kita cita kurus Tapi tidak bisa berdiet Jadi selain ada kopi Kita juga pengen ada temen kopinya nih Bener Bener banget Jadi kayak Apa namanya Kopi Tapi kenyang juga lah Ibaratnya gitu ya Nah terus kita mikir Sekarang kan anak-anak muda tuh Demen yang estetik-estetik Jadi yaudah Apa ya Yang pas sama kopi Dan tetap estetik Muncul lah ide si roti ini Jadilah sepaket roti dan kopi Si CM ini Setelah itu Mulai kan Diseriusin gak nih Ceritanya nih bisnis Apakah cuma mau Ya adem-adem Panas-panas adem doang Gitu kan Yaudah akhirnya kita berpikir untuk Gak bisa kita harus seriusin Pokoknya Mau gak mau Dan udah disiapin juga Sama pemerintah Untuk bikin Wadah PT Peroranan Majulah kita akhirnya Untuk bikin itu Terus Ibu Alivia Manager operasional kita Sempat kepikiran Untuk bikin nama PT-nya itu adalah PT CM Perkasa Perkasa loh Bayangkan Bahaya Perkasa itu Laki-laki Sekarang kita cewek setelah Iya bener Akhirnya kepikiran Aduh Kayaknya kalau perkasa Nanti cowok-cowok pada gimana Seperti ini lagi kan Oke akhirnya Kita mulai berpikir Apa ya Kira-kira Yang juga menggambarkan Cewek mandiri Tapi gak sampai segitunya Gitu loh Munculah kata Sri Kandi ini Nah Dari situ kita mulai mikir Oke Sri Kandi kita mau Arahnya ke depan gimana nih Jadilah nama PT kita PT Sri Kandi Maju Makmur Sejahtera Wah Keren PT Sri Kandi Maju Makmur Sejahtera Maju Makmur Sejahtera Keren Keren Semua Makmur Mantap Kira-kira sampai disitu ya Itulah awal muasal Sehingga Terjadilah Membentuk atau Mendirikan bisnis Usaha seperti ini Memang sudah terpikirkan Direcanakan Dan ini berharap Maju dalam waktu yang lebih panjang Sampai ke depannya Tetap menjadi wadah Intifrasi buat anak-anak muda Terutama cewek-cewek mandiri Tapi buat cowok-cowok Sudah enggak bisa Tutup pintu disini Silahkan bukan Buat perusahaan sendiri Buat cowok-cowok Pada waktu Filosofi brandnya Sudah ada Kemudian Filosofi Menderikan perusahaan Sudah ada Visi dan misinya Sudah jelas Saya mau arah kemana Saya ingin tanya beberapa hal Yang pertama adalah Mengenai strategi dan pengembangannya Ini strategi dan pengembangannya Apa? Kan tidak sampai berhenti Di sini doang Nggak boleh berhenti Hanya di wacana aja Ini sudah bergerak Legalitas sudah ada Segalanya sudah ada Tinggal kita membuat plan Strategi dan pengembangannya Seperti apa? Saya ingin tahu dong Siapa yang bisa bantu? Saya Gimana? Ibu manajer saya Silahkan ibu Jadi sesuai dengan Kita ya CM CM mandiri Bukan hanya itu Tapi kita juga harus Bisa mandiri Gimana caranya Biar bisa maju Jadi kita rencana Tiga bulan ke depan Akan melakukan Penalatan istri Pasar Yang terdiri dari Tiga provinsi Yaitu ada DKI Jakarta Jawa Barat Dan Banten Oke Targetnya rumah Ya dalam arti Kalau kita Nggak punya plan Bentuk realisinya Sebesar apa Pencapaiannya Seperti apa Itu next Yang penting kita sudah punya plan dulu Kita akan belajar dari Pertahap-tahapan Untuk utamanya sana Berarti dengan kata lain PT Sri Kandi Dalam waktu Tiga bulan ke depan Akan mempenetrasi Pasarnya Di tiga provinsi dulu DKI, Banten Dan Jawa Barat Berarti Cara konsep pengembangannya Berarti lebih ke mikro Membuat beberapa cabang Network Arah seperti itu Oke keren Keren Buat smart community di luar sana Bagi anak-anak muda Terutama cewek-cewek yang pengen Membangun Etoplasiknya Tadi kalau dilihat dari konsep pengembangannya Berarti sangat mungkin dong ya Cewek-cewek teman-teman di luar sana Yang pengen menjadi mitra Atau kolaborasi Bisa banget Gimana cara juinya dong Gimana mbak Gimana cara juinya Direktur lagi ya Gimana keren-keren Ada yang mau juinya Gimana caranya Boleh-boleh banget Kita open banget Sebenarnya buat teman-teman Cewek-cewek yang mau maju Dan berkembang Bisa kontak kita Ke nomor telepon 0852 1591 1414 Atau DM Instagram kita Kita punya official Instagram Namanya Atcm Sri Kandi Nah Berarti Dengan begitu Teman-teman Semua community Di sana Cewek-cewek yang pengen mandiri Pengen membawa untuk prosyuknya Bisa Kontakt Kemudian menanyakan Boleh gak ya Saya mau menjadi Mitranya Untuk di Garut Misalnya Boleh dong Boleh dong Di Garut Di Majalengka Di Banten Apalagi Di Serang Berarti kan bisa kolaborasi Nah Ini kan Kolaborasi yang sangat-sangat-sangat Memberikan video yang bagus Buat semuanya Tapi untuk saat ini Kerjasamanya cukup di 3 provinsi dulu DKI Banten Dan Jabar Karena Dipikir Dari latar geografisnya Itu lebih masuk akal ya Tapi teman-teman yang berada di Jawa Barat Itu bisa nge-link ke nomor yang tadi Aku mau dong Bikin cabang untuk ditasik Bisa kan gitu kan Bisa dong Mungkin ada satu statement terakhir Dari siapa Dari Bu Glori silahkan Silahkan Menyampaikan satu statement closing kepada teman-teman di luar sana Boleh Jadi bagi teman-teman semua Cewek-cewek mandiri Ataupun juga anak-anak muda Untuk memulai sesuatu Kita itu jangan pernah takut Jangan takut kalah Jangan takut untuk mulai Kalau gak sekarang Kapan lagi Dan kalau gak dicoba Kita gak tahu Apakah akan berhasil atau gagal Betul Luar biasa quote nya Bukan masalah saat kita gagal Betul Coba lagi Betul Kalau masih gagal Coba lagi Coba lagi Kalau masih gagal Harus coba lagi Betul Karena masalah yang sesungguhnya adalah Pada waktu kita gagal Dan kita gagal untuk mencoba lagi Ya Teman-teman semua di luar sana Jangan menunggu sempurna baru melangkah Maka melangkah lah Maka Allah akan membuat menjadi sempurna Amin Betul Terima kasih sahabat muda semua Untuk diskusi hari ini Semoga diskusi hari ini Memberikan smartphone maksimal Kepada teman-teman di luar sana Oke See you teman-teman semua Sampai ketemu di next episode Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Bagaimana rasa bawang gorengnya Bagaimana rasa bawang gorengnya dan basonya Bawang gorengnya enak Gurih Kernyar Cocok untuk pendamping Kalau makan baso Atau kalau makan minum stand Makan nasi Enak Packagingnya juga bagus Stickernya keren Pakai segel juga Keren packagingnya Basonya Enak Burih Lembut Baginya berasa Packagingnya juga dipakai Vakum Jadi Kalau mau disimpen Di freezer Ini aman Terus udah dapet bumbunya juga Jadi bisa dipakai Buat masak baso Pure baso Atau buat topping Mie instan Ini enak banget guys Segera diberikan